Saudara, setelah ditangkap, kini terkuak peranan pelaku pembajakan Arya Saputra 16 tahun, siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, berinisial MA 17 tahun, ASR 17 tahun, dan SA 18 tahun. Hal tersebut disampaikan oleh Keploresta Bogor Kota, Kombes Polbismo Teguh Prakoso, dalam keterangan persnya di Poloresta Kota Bogor pada selasa 14 Maret 2023. Pantauannya, Saudara, saat konferensi pers berlangsung, MA dan SA yang sudah ditangkap hanya tertunduk lesu saat dihadirkan di depan awak media. Sementara Saudara ASR hingga saat ini masih buron, MA merupakan pemilik sepeda motor serta pedang yang dipakai untuk beraksi dan aksinya tersebut menewaskan Arya Saputra. Sedangkan untuk SA merupakan orang yang membuang barang bukti atau senjata tajam yakni pedang yang telah digunakan untuk melakukan aksinya. Selanjutnya, Saudara, pelaku utama yang saat ini masih buron yakni ASR. Ramadzia berusia 17 tahun yang masih duduk di kelas sebelah sekolah menengah atas itu adalah eksekutor pembacokan Arya Saputra. Tiga melukai orang secara acak tanpa ampun. ASR ternyata pernah melakukan kejahatan. ASR pernah terlibat kasus penjambretan di Bogor Tengah. Saat kejadian memang para pelaku sedang berbonceng tiga. MA yang mengendarai sedangkan SA duduk di tengah lalu ASR di belakang. Bismo menjelaskan barang bukti senjata tajam ini memang sengaja dibawa oleh para pelaku. Tidak hanya itu, senjata tajam yang dimiliki pelaku berinisial MA merupakan milik pribadi. Setelah melakukan peran tersebut, kedua pelaku yang ditangkap di luar kota Bogor ini langsung melarikan diri. Meski begitu, saat ini keduanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman kurungan pidana belasan tahun. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!